Halo teman-teman, pada video earning kali ini saya akan coba membuat poster yang bertemakan tentang motivasi Nah, kenapa saya membuat poster tentang motivasi? Karena menurut saya sebuah hidup itu emang perlu motivasi dan biasanya itu kalau misalkan kita cuma baca doang, kita besoknya lupa Nah, jadi untuk membuat poster ini kan bisa kita print, bisa kita taruh di buku, di dinding agar bisa kita lihat setiap hari dan menjadi motivasi kita untuk ke depannya Oke, langsung saja ya teman-teman Dan di sini saya akan membuat file baru terlebih dahulu dengan cara klik menu file, lalu new Nah, di sini akan saya beri nama poster Motivasi Ukurannya 500x500 ya teman-teman, ini sudah benar Lalu saya klik ok Oke, di sini saya akan mengubah warna outboardnya dulu dengan menggunakan rectangle tool Di sini stroke-nya saya non-kan Nah, ini file-nya akan saya gunakan warna agak sedikit abu-abu Kita klik sekali, di sini kita ganti jadi 500 dan ini juga 500 Lalu saya klik ok Di sini agar di tengah-tengah si rectangle-nya ini, di sini saya akan menggunakan align Nah, klik option-nya lalu pilih align to artboard Oke, lalu saya klik yang bagian horizontal center Dan vertical align center Dan otomatis rectangle yang kita buat tadi sudah pas berada di tengah-tengah artboard ya teman-teman Nah, agar kotaknya ini tidak keubah-ubah ke kanan atau ke kiri saat kita sedang mendesain Di sini kita akan klik menu Object, lalu kita pilih lock, lalu selection Nah, ini tidak akan keubah-ubah teman-teman kalau kita sedang mendesain Jadi tidak akan mengganggu Oke Nah, setelah ini Simple banget Saya langsung menggunakan type tool Saya menggunakan warna abu-abu Yang tua Kan background-nya ini abu-abu yang muda ya Nah, di sini untuk text-nya saya akan menggunakan abu-abu yang tua Kita klik Kita tulis The day A good Day Kita rata tengah Line center Lalu di sini saya akan menggunakan jenis font Withersunday Nah, seperti ini Kita besarkan Seperti ini Nah, ini tidak keganti ya teman-teman Jadi teman-teman ganti lagi pakai warna abu-abu Nah, ini atau bisa yang lebih tua lagi sedikit Nah, kemudian kita gunakan line lagi Sip Kemudian di sini akan saya berikan efek Drop shadow Kita klik menu efek Lalu stylish Lalu klik drop shadow Ini kita klik preview-nya dulu ya Biar kita bisa lihat Nah, ini kan terlalu besar ya teman-teman Ini bisa kita atur offside-nya Ini bisa kita atur offside-nya Kurang lebih seperti ini Atau blur-nya masih kita tambahin Oke Pokoknya pengaturannya seperti ini ya teman-teman Bisa menyesuaikan Jika teman-teman ingin ubah Blur-nya atau opacity-nya Itu bisa Jadi Sesuai selera teman-teman Lalu jika telah selesai Lalu klik ok Nah, ini saya akan tarik ke bawah sedikit Seperti ini Nah, ini belum beres teman-teman Saya di atasnya akan membuat Seperti awan gitu Ini saya gunakan Warna struk-nya saja Saya buat seperti ini Ini agak saya zoom ya Seperti ini Lalu akan saya hapus Yang bagian bawahnya Titik anchor-nya ini Oke Nah Jadi kayak gini Kalau teman-teman mau pendekin Juga bisa Tapi nanti dulu deh Ini kita copy dulu Jadi tiga Nah, seperti ini ya Lalu kita kasih pen tool Kita zoom sedikit lagi Nah, kita beri titik disini Lalu disini Oh, sorry Jadi ini kita klik dulu Si objeknya Lalu kita tambahkan add Disini Lalu kita klik Disini Dan disini Dan disini juga Oke, lalu kita hapus Yang bagian bawahnya lagi Seperti ini Seperti ini Oh, ini belum Nah, ini bisa kita tambahkan lagi Seperti yang tadi Ini ya Kemudian Disini Dan disini Kita hapus dulu aja Kemudian Tinggal satu lagi Yang ini Kita klik disini Juga Oke Dan hasilnya Akan jadi seperti ini Ya teman-teman Lalu ini bisa Kita rapikan sedikit Ini kayak agak kurang rapi Nah, kurang lebih Hasilnya akan jadi seperti ini Ya teman-teman Jika telah selesai Lalu seleksi semuanya Lalu kita klik kanan Lalu kita group Selanjutnya Saya akan membuat Mataharinya Masih menggunakan Ellipse tool Disini saya buat Lalu disini Saya akan menghapus Bagian bawahnya saja Seperti ini Lalu saya atur Seleksi keduanya Lalu saya gunakan Line Saya tarik ke bawah Seperti ini ya Setelah itu Saya akan membuat Garis Seperti ini Ini bisa kita kecilin lagi Kalau gedean Kita klik kanan Transform Reflect Copy Ini Transform lagi Reflect Setelah itu Nah kurang lebih Akan jadi seperti ini Teman-teman Kalau masih kegedean Bisa kita kecilkan lagi Nah seperti ini Lalu kita seleksi Keduanya Lalu kita Group Bisa dengan Ctrl G Atau klik kanan Terus pilih group Oke Misalnya kita kecilkan Kita naikkan Kita naikkan ke atas Kita naikkan ke atas Sudah di tengah-tengah belum sih Nah ini harus di tengah-tengah Dan ini Agak ke atasnya sedikit Biar tidak terlalu bawah Oke Dan terah Hasilnya akan jadi seperti ini Gimana Simpel kan teman-teman Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Terima kasih